Udah diambilin, oh ini mah rumput Ternyata tanamannya lain lagi Udah mau red Yas tuh, bagus banget Ya, saya foto sama ini Keren pokoknya ya Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Di video kali ini Saya masih ada di perjalanan Antara Mekah Jidah ya Tuh di belakang jalan tolnya Saya masih nyari yang unik-unik Masya Allah, ini di depan saya Atau di belakang saya, lihat Ini mah kayak pesawahan kayak di Indonesia ya Masya Allah, nah sekarang kita review Barusan saya bilang, gak apa-apa katanya Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai Jangan lupa, like, comment, subscribe, subscribe, sekali lagi Saya doakan, mudah-mudahan kalian dalam Jangan lupa di panjang kadunya, di budak harginya Bisa menjalankan ibadah peradahan hadiah, amin Kita review sekarang, lihat Teman-teman, Masya Allah Ini ya Ini padang pasir, kalian percaya gak coba Tumbuh-tumbuhan sampai subur Ini kayak pohon jambu ya Pohon apa coba, silahkan yang tahu komen lah Masya Allah, jadi seperti ini Tuh Si Abrag selalu setia, nunggu Ini pohon apa? Suren kalau di saya Tapi ini masih kecil-kecil Nah, Masya Allah Lihat Teman-teman, nah kita kesini Lebih dalam ya Tuh Jadi seperti ini Pertanian yang ada di Arab Saudi Teman-teman Banyak di kampung-kampung itu sebenarnya Pepohonan-pepohonan yang dari Indonesia Tuh Ini juga nih Cuman sayang Sekarang gunung udah memutih ya Udah gak hijau lagi Nah mungkin kesananya masih luas kayaknya Masya Allah, nah ini pohon apa ini? Kelor Pohon kelor disini dijual tuh Seperti ini Masya Allah Pokoknya seger lah Ini mah kayak pesawahan di petak-petak Seperti ini ya Uh, indah banget kelihatannya teman-teman Lihat Masya Allah Bener Sejuk Walaupun di tengah padang pasir Tapi Masya Allah Karena banyak pepohonan Jadi cuacanya itu Angin itu dingin Enggak begitu panas Makanya kalau di perkotaan Kenapa panas? Karena mungkin gak ada pepohonan Kalau disini enak Apa? Angin itu dingin Karena banyak pepohonan Masya Allah Seperti ini lihat Ya Nah saya mau kesini maju sedikit Ini disini tempat tinggalnya kayaknya Tuh Gunung juga memutih semua sekarang itu Coba saya kesininya waktu Masih Hijau ya Nah Ini jadi Ini tanah kosong Jadi sama dia itu tuh Ini untuk pengadilan air ya Seperti ini Pengadilan airnya Nah Jadi Tanahnya itu beli Jadi bukan asli tanah dari sini nih Ini contohnya Tanahnya itu tuh Nah nanti dia sama dia dipetak-petak Dibangun lagi Ini kalau punya perkebunan disini Biayanya itu mahal Makanya yang punya orang kaya Kalau orang yang kere-kere gak bisa Bikin perkebunan seperti ini Ini tanah dapat beli Ini tanah dapat beli Hilalan banyak banget ya Tuh Jadi semua disini dibeli Makanya harga Tanamannya itu lumayan mahal Pohonannya itu Coba Bahkan pohon kelapa aja Mungkin yang masih kecil Saya denger waktu itu berapa ya 400 real apa Satu Kalau 400 dikali 4 16 Berarti 1.600.000 Satu Nih ukuran segini Misalkan ini pohon kelapa nih Itu ukurannya ukuran 400 nih Kalau pohon kelapa ini kan palem Kalau palem kurang tahu Masya Allah Wah agak bau disini mah Airnya kayaknya Pohon palem aja mahal disini Tuh teman-teman Lihat seperti ini Uh Bau itu dari sini Ini kayaknya Apa namanya Kalau bahasa kitama Sungai Mungkin disini sungai ya Makanya tumbuh ilalang Lihat Masya Allah Coba Jadi seperti ini Cuman saya itu Apa namanya Modalnya ini Yang kuat nih Jadi ini pohon ilalang Sangat subur Masya Allah Jadi Lihat di belakang saya Pohon ilalang ya Kalau di saya namanya apa Kaso ya Sekarang fenomena Pohon ilalang tumbuh Pohon kaso Atau ilalang ya Di Arab Saudi itu Aduh sayang banget tuh Gunungnya udah memutih Sekarang ya teman-teman Tuh Udah memutih semua Sekarang sama gunungnya Masya Allah Tuh Yuk kita maju Kesini sedikit lah Sebelum pulang Tuh Jadi sama Udah Enak banget Banyak burung-burung Ya Tuh Dipetak-petak Seperti ini Masya Allah Tuh Lihat Ini pohon apa ini Kayaknya di kita juga Banyak pohon ini ya Tuh Jadi disini itu Serba Modal Modalnya itu gede Maksudnya Jadi tanahnya aja dibeli Belum air Dikirim airnya itu Sama tanki ya Sama air tanki Lihat Masya Allah Seger banget ini Lihat teman-teman Ini untuk apa ini Ada panggung begini Apa mau acara dangdutan gitu Nah sama Jadi Persemehannya itu Atau tempat polybagnya itu Sama hijau Apa namanya Dibungkus sama terpal Bukan terpal Cuma apa sih Uh Mantap ini Nah Seperti ini Pohonannya Saya udah lumayan keringetan Teman-teman Masya Allah Enak banget Keluar keringet ya Tapi anginnya dingin Nah Ini juga luas kesana Masya Allah Ternyata kesini Banyak ini perkebunan Itu loh Tuh Kesana sampai Kegun Itu kalau kesana Mentau kemana ya Sudah ada mobil Di dalam sana Berarti luas Masya Allah Masya Barokallah Lihat Nah disini juga Ini Punya satu orang Disitu Ini punya satu orang Jadi lain-lain Orangnya Enggak Enggak Nyatu Masya Allah Lihat Bagus banget ya Tanamannya Karena Dirawat Tiap hari Kepal 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 Nah ini mobil Mau ngambil Tanaman Pohonan Masya Allah Barokallah Tuh Nah ini pekerja Saya mau nyamperin Coba Ada pekerjanya Kalau ada pekerjanya Enak Assalamualaikum Mudir Kepal Tamam Ini tanaman Apa ya Rumputnya Susah dari situ Apa dari sini Masuknya Tebal Tebal Rumputnya Jadi di petak Petak Seperti ini Tuh Teman-teman Susah Kalau itu Apa namanya Jalannya Kalau turun ke bawah Kan takut Nginjek tanaman Nah Kalau ini baru Enak Tuh Oh ini mah Rumput apa Sintetik Tuh Pakai bumbung Nggak Nanamnya Itu Pakai bumbung Seperti ini Pakai polybag Masya Allah Coba Kalau orang kita Kuat nggak ya Di Arab Saudi Kerja seperti ini Di perkebunan Luas banget Kesana Masya Allah Nah ini rumput-rumputnya Ini juga Kayak rumput Untuk kambing Masya Allah Tempat Pengairan Airnya Seperti ini Ya Uh ini Udah diambilin Uh ini mah rumput Ternyata Tanamannya lain lagi Udah ngoret Udah lumayan Nggak usah Ngeduh dulu Disini Masya Allah Nah ini Iklan padoyok Sorong Terus Dorong Terus Nah Teman-teman Jadi seperti ini Perkebunan Yang ada di Arab Saudi Nah sekarang Saya karena Udah capek Udah ngap-ngap Udah panas Lumayan Muta hari juga Udah ke atas Udah muduhor Kayaknya Pokoknya Video ini Sampai disini aja Udah mudahan Bisa menghibur Untuk kalian semua Ya teman-teman Jadi ternyata Di Arab Saudi Itu bukan cuman Ada padang pasir Doang Ternyata Kalau di pedalamannya Itu banyak banget Tanaman Tanaman Ya Bagus banget Ya Saya foto Sama ini Keren pokoknya ya Lihat Bagus banget Tanamannya Pokoknya Jadi videonya Sampai disini aja Saya udah ngap-ngap-ngap Teman-teman Itu putih banget ya Rumput Kelihatan gak Mungkin dulu Waktu masih hijau Bagus ya Masya Allah Udah lah Lain kali Saya mau masuk ke dalam Karena udah bilang Udah enak Udah kenal Sama pekerjanya Jadi videonya Sampai disini Gak selesai-selesai ya Kalau ngebahas Soal perkebunan Di Arab Saudi Jadi saya pamit Udah dari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa